assalamualaikum bosko semua dimanapun kalian berada semoga dalam keadaan sehat ya bertemu lagi bersama saya di channel Canggunung nah di video kali ini saya mau berbagi lagi tentang cara memasang wastafel cuci piring ataupun sing dapur ya ataupun juga bak cuci piring stainless seperti ini ini model wastafel cuci piring yang biasa seperti ini ya teman-teman nanti akan dipasang di sana nah disini sebelum kita mulai untuk pemasangannya disini kita pastikan untuk ukuran lubangnya itu dengan cara kita masukkan sing ataupun wastafel cuci piring ini ke dalam lubang untuk memastikan bahwa lubangnya sudah pas ataupun sudah muat ya jangan sampai waktu sudah kita kasih adukan kita pasang tapi lubangnya belum muat itu malah nanti repot teman-teman nah untuk langkah selanjutnya untuk bagian bawah ataupun menjat sornya itu kita siram dulu ya teman-teman menggunakan air agar adukannya ini bisa menyatu dan untuk adukan sendiri usahakan gunakan adukan yang agak banyak semanya ya bisa perbandingan antara 4 pasir dengan 1 semen ataupun 5 pasir 1 semen itu juga kuat intinya yang agak banyak semanya ya agar nanti jadinya adukan itu setelah kering tetap kuat dan juga disini kita ratakan ya untuk bagian ini nanti bagian yang atasnya dan juga untuk bagian pinggiran ini kita kasih jarak agar nanti enggak menggancel ya menggancel pinggiran daripada wastafel ataupun sing cuci piringnya nah selanjutnya untuk sing cuci piringnya juga kita kasih atsian disini untuk atsian usahakan jangan terlalu tipis ya ya sedikit boros enggak papa biar hasilnya maksimal ataupun hasilnya nanti bisa melekat kuat sama adukannya untuk atsian semua ya kita kasih untuk bagian yang tepi ini yang pinggir ini kita juga kasih atsian juga yang agak banyak dan selanjutnya tinggal kita pasang saja teman-teman tinggal kita masukkan saja ke lubangnya seperti ini dan kita ratakan ya untuk kerataannya ini bisa teman-teman sesuaikan kalau disini ini saya buat rata dengan keramik ataupun rata dengan meja dapur ini kita ratakan untuk setiap sudutnya juga kita pastikan rata ya dengan keramik ataupun meja dapur disini saya menggunakan palu ya palu karet yang biasa buat pasang keramik agar tidak merusak daripada sing dapurnya nah disini cara saya teman-teman disini saya kasih potongan keramik dan selanjutnya saya tinggi menggunakan air ya ataupun ember berisi air ini bertujuan agar pada saat proses kering nanti sing ataupun wastafel cuci piring ini dia tidak ke atas berisi ataupun tidak ngangkat jadinya nanti lebih lengketnya itu lebih kuat ya teman-teman karena biasanya kalau pemasangan sing seperti ini ada juga yang seperti kopong ya yang di bagian yang saya kasihkan begini kemungkinan karena ngangkat ya waktu proses pemasangannya mungkin nggak dikasih beban ataupun acennya kurang dan juga biar lebih kuat ini bisa langsung di nut ya teman-teman untuk nut sendiri untuk di nut sendiri disini saya gunakan acen biasa ya untuk mengenatnya dan untuk pengeringan ini saya satu malam ya ya ini adalah setelah satu malam ya ini kemarin saya mengerjakan atau pasang sore dan ini adalah pagi-pagi ini sudah bisa kita ambil ya untuk penindihnya ataupun keramik ini untuk memastikan tidak kopong dan memastikan lengket dengan baik ya untuk singnya dengan adukan bawahnya disini bisa kita contoh kita pukul-pukul menggunakan tangan saya seperti ini ini padat ya teman-teman untuk dalamnya jadi nggak kopong selanjutnya tinggal pemasangan untuk pembuangannya ya ataupun namanya intinya pemasangan pembuangannya teman-teman untuk pemasangan pembuangannya seperti ini sangat mudah ya karena untuk sing seperti ini nggak terlalu ribet beda dengan sing yang ada macam-macam dulu saya pernah pasang juga itu ada dua macam bisa temen-temen lihat cuma untuk sing yang ini sing yang sederhana paling sederhana ya temen-temen karena ya maklumlah ini kondisinya juga di kampung ini adalah sing standar pemakaian nah untuk pembuangannya sendiri ini hanya seperti ini saja ini ada yang buat bawah pembuangan bawah dan juga ada seperti biasa ya untuk sing dapur itu ada saringannya seperti ini agar kotoran tidak masuk ke pembuangan yang mengakibatkan mudah mampet nah disini tinggal kita lepas saja ya untuk penguncinya seperti ini ataupun bautnya nah disini ada karet karet ini tetap disini ya teman-teman atau di bagian atas bertujuan agar nanti nggak bocor ya ini tinggal kita masukkan saja ke lubangnya dan kita pegang ya dari atas satu tangan kita di atas yang tangan kiri memegangi dari atas dan untuk yang bawah kita pasang pengunci ataupun bautnya seperti ini ini tinggal kita pasang saja dan kita kencangkan ya untuk pengensangan ini cukup menggunakan tangan saja itu biasanya sudah kuat ya dan nggak bocor dan ya untuk ini adalah selang pembuangan ya teman-teman dan ini penghubungnya ini nggak saya gunakan ya karena katanya yang punya rumah juga terlalu kecil menurut saya juga sih dan untuk karet ini atau selang ini biasanya mudah bocor ya ditekukannya jadi disini dibuat seperti ini temen-temen untuk pembuangannya disini dari bawah langsung ini menggunakan pipa dua in naik ke atas dan keatasnya dikasih floksock ukuran dua in ketemu dengan satu setengah langsung ke atas seperti ini jadi nanti untuk airnya lebih lancar dan ini sudah dicoba tadi dan nggak bocor dan ini adalah hasilnya seperti ini ya untuk pemasangan wastafel cuci piring ataupun sink nah kalau menurut teman-teman ini bermanfaat jangan lupa like comment dan bagikan juga ke yang lain dan kalau kalian suka dengan channel ini tentunya jangan lupa klik subscribe dan aktifkan loncengnya biar tidak ketinggalan video terbaru dari channel ini matur soon Terima kasih.